Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ini ada Honda bjx 150cc keluhannya ketika di kunci kontak on dan tekan tombol stater ya seperti itu teman-teman hanya ada suara cetek 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 suara itu bersumber dari sebelah sini teman-teman ada di samping aki ini ada suara cetek 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 seperti itu padahal kondisi aki Honda bjx ini masih normal teman-teman volt AC masih 12,5 volt tetapi ketika di stater ya seperti itu tadi cetek 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 seperti itu coba kita keluarin ya yang menghasilkan suara cetek cetek tadi apa ya Nah ini dia rupanya relay stater lima kaki nah yang jadi masalah ini tadi sudah saya ganti baru tapi hasilnya tetap sama teman-teman tetap ada suara cetek 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 seperti yang kita dengarkan bersama-sama tadi ya udah karena kondisi aki bagus dan relay stater juga bagus kita kembalikan saja ya ke tempat awalnya selanjutnya tadi juga sudah saya cek menggunakan komputer hasil scan bagus dan pompa bensin juga masih bagus teman-teman jadi lumayan aneh ya kasus ini semuanya bagus kok nggak bisa di stater cuma cetek cetek gitu baiklah kita akan bongkar sebagian eh pok cover sebelah kanan ini tidak dibongkar seluruhnya teman-teman yang hanya bagian kanan saja itupun sebagian nanti kita lihat sama-sama bagaimanakah kondisi kabel kemudian kondisi soket ecu dan ecu nya barangkali ada yang kropos atau gimana ya nanti ya kita lepas sebagian ini intinya kita ingin melihat kondisi soket ecu teman-teman cuma karena tempatnya agak bersembunyi jadi ada beberapa part yang harus kita kendorkan dan dilepas dulu dan sekarang sudah bisa kita intep ya inilah ecu dari Honda bjx dan soket soketnya coba kita lihat lagi ya di sini ini letaknya teman-teman ini nanti soketnya akan kita lepas dan kita bersihkan caranya membersihkan bisa menggunakan kertas gosok kemudian jika ada karat kebetulan setelah dibuka ini juga ada sedikit karat teman-teman jadi dibersihkan dengan openg kecil karatnya dan digosok pelan-pelan menggunakan kertas gosok dan dibersihkan menggunakan cairan pembersih supaya betul-betul bersih kondisi soket dari ecu ini terus kita lakukan seperti ini berulang-ulang sampai kondisi soket ecu betul-betul bersih teman-teman karena ini terlihat ada sedikit apa namanya kotor atau berkarat ya baiklah proses pembersihan sudah selesai selanjutnya kita coba ya mudah-mudahan berhasil amin 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 Alhamdulillah berhasil teman-teman ternyata dari semua kejadian ini penyebab kerusakannya adalah hanya ada kotoran di soket ecu saja tadi saya juga sempat bingung yang rusak apa ya gitu setelah di satu dua tiga kok bagus semua gitu ternyata terakhir saya putuskan membersihkan soket ini dulu dan Alhamdulillah hasilnya bisa hidup lagi demikianlah dari kami untuk sahabat fi motor channel terima kasih semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax